Sekarang kita udah di laut, jadi sungai, muara, dan sekarang laut, kita untuk menuju ke masjid yang akan kita pakai untuk Jumatan, itu kita harus nyebrang laut menuju pulau sebelah sana, depan sana, ada pulau kecil, nah disitu ada masjid. Nah, ini memang seolah satu kesulitan yang tersendiri, kita belum ada sampel pernah bangun, tetapi ini pertama kali, tapi kita akan buat satu inovasi baru yaitu adalah Masjid Apung. Masjid Apung, pertama kali YMN akan buat... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ketemu lagi dengan saya Adina Abdul Hakim di acara Jelajah Masjid Nusantara. Seperti yang sudah Tim bicarakan sebelumnya bahwa setiap perjalanan saya memang penuh kejutan, surprise, saya nggak tahu nanti bakal seperti apa titik untuk pembuatan masjid kita selanjutnya. Katanya nih, katanya kita bakal nanti datang di kampung nelayan. Tanpa bosan-bosanya saya selalu mengingatkan bahwa jangan ragu-ragu kalau misalnya kalian, teman-teman semua, siapapun orang-orang baik di seluruh Indonesia yang pengen berdonasi untuk dibangunkan masjid untuk saudara-saudara kita di pedalaman, jangan lupa, the one and only Yayasan Masjid Nusantara karena Yayasan Masjid Nusantara sudah membangun lebih dari 125 masjid di seluruh Indonesia dan lebih dari 500 renovasi masjid dan musola di seluruh Indonesia. Jelajah Masjid Nusantara, hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Pangkajene dan Kepulauan, atau biasa disingkat Pangkep, adalah salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari Makassar, ya kira-kira butuh waktu kurang lebih 2 jaman lah untuk sampai ke tempat ini. Gue udah sampai di Pangkajene Kepulauan, Pangkep, Sulawesi Selatan. Mau menuju ke titik kedua kebangunan masjid. Dan perjalanan kita menuju kampung nelayan Butuhwe ini dimulai. Jadi, inilah perjalanan kita untuk sampai di titik atau tempat yang akan kita bangun masjid. Ya seperti biasa lah, kayaknya akan ada kejutan destinasi menarik di Pangkep ini. Udah sampai kita di kampungnya, namanya kampung apa sih ini, Pak? Mutuwa, Pak. Mu? Mutuwe. Mutuwe. Namanya kampung Mutuwe di Pangkajene Kepulauan. Kita sabah dulu ya, saudara-saudara. Selamat, 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 selamat. Assalamualaikum, Pak. Selamat, selamat, selamat. Sedang sekali kita, ya. Alhamdulillah, kita sudah sampai di... Apa namanya kampung apa? Oh, belum kenalan saya. Bapak dengan siapa namanya? Bapak Syaripudin. Bapak Syaripudin. Ini namanya di kampung apa? Desa apa, Pak? Di sini namanya kampung Butuhwe. Kampung Butuhwe. Desa Kanaungan. Desa Kanaungan. Kabupaten Pangkap. Kabupaten Pangkap. Jadi, semua saudara-saudara kita sedih semua muslim, Pak, ya? Iya, iya. Insya Allah. Asyadu Allah ilaha ilunga. Sekarang kita mau sholat maghrib di sekolah SD. Karena memang masjidnya belum ada, ya. Dan kita lewat... Apa? Tempat jalan gitu. Ya, walaupun ada lampu satu, tapi masih aja gelap di sini. Karena memang belum merata listrik gitu. Cuma kadang-kadang aja ada genset gitu. Cuma kadang-kadang nggak ada. Saya salut banget dengan perjuangan masyarakat di sini. Niat mereka untuk beribadah tuh sangat besar. Tapi tantangan untuk menuju lokasi tempat ibadah pun juga sangat besar. Di sini pas hari Jumat dan kita mau Jumatan, karena di sini belum ada masjid, kita harus naik perahu dulu sekitaran mungkin katanya satu jam. Kita ngelewatin laut muara sebelah sana, untuk sampai ke masjid. Coba ya, kita tes nanti berapa lama ke sana. Yuk kita Jumatan dulu. Air juga susah, masjid, jauh. Beginilah kondisi masyarakat di sini. Dan di depan sana ada muara. Kita nanti lewat muara, laut, terus mungkin ke pulau sebelah sana untuk ketemu masjid. Dan sekalian kita ngambil air bersih, karena di rumah air bersihnya udah nggak ada, biar sekali jalan gitu. Ini sekarang kita udah di laut. Jadi sungai, muara, dan sekarang laut, kita untuk menuju ke masjid yang akan kita pakai untuk Jumatan itu kita harus nyebrang laut menuju pulau sebelah sana, depan sana. Ada pulau kecil, nah di situ ada masjid. Kita nanti Jumatan di sana. Kebayangkan perjuangan masyarakat sini untuk sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid itu sangat jauh sekali. Kebayangkan perjalanan mereka untuk ke masjid terdekat, apalagi kalau cuaca nggak menentu. Panas, hujan, badai gimana tuh? Tapi inilah perjuangan mereka. Semoga Allah selalu memberikan keselamatan dan pahala besar untuk masyarakat di kampung Butwai ini. Masjidnya nih, udah sampai kita. Yuk. Gimana Sobat Masjid? Sungguh sangat luar biasa kan perjuangan masyarakat Butwai ini? Seminggu sekali hanya untuk sholat Jumat atau ketika ada perayaan Hari Besar Islam. Mereka harus menjangkau masjid dengan jarak tentu sejauh ini. Terima kasih. Insya Allah, di kampung Puto ini akan dibangunkan masjid yang dibangun oleh donatur dari SMA Juni Sentara. Dan pada kesempatan ini juga telah hadir bersama kita tim dari Jajah Masjid. Kita lagi musyawarah untuk dimana letak untuk pendirian masjid. Konsep masjidnya mau seperti apa, desainnya mau seperti apa. Mas Lutfi sedang mendiskusikan dengan warga dan 99 persen sih warga alhamdulillah approve. Dari raut muwanya udah keliatan, bahagia. Doa saya semoga anak-anak di kampung nelayan di Sabutwe ini menjadi Hafiz atau Hafizoh yang bisa membanggakan orang tuanya. Kampungnya, bangsa dan negara Republik Indonesia. Amin. Mas, jadi kondisi disini kan full sepenuhnya. Sebenarnya kita nggak ada daratan nih, air semua. Jadi konsep masjid yang akan dibangun nanti seperti apa? Nah itu satu hal yang menarik yang mungkin belum dilakukan oleh YMN selama ini. Selama ini belum pernah kita lakukan? Nah ini memang seolah satu kesulitannya tersendiri. Kita belum ada sampel pernah bangun, tetapi ini pertama kali. Tapi kita akan buat satu inovasi baru yaitu adalah Masjid Apung. Masjid Apung. Pertama kali YMN akan buat Masjid Apung. Udah nggak sabar nih saya. Masjid Apung udah nggak kebaya. Maksudnya tempat-tempat lain kan banyak Masjid Apung ya. Tapi kita bener-bener terapung. Iya terapung. Bener-bener terapung. Jadi air turun, posisi Masjid Turun. Ikut turun. Ketika pasang, Masjid ikut naik. Gokil. Ya mudah-mudahan kita doanya, tentu ini adalah sesuatu kita akan menghadapi kesulitan tersendiri. Dan nanti kita konsepnya itu Mas, kita pabrikasinya itu di dermaga. Nanti jadi ketika mau persennya itu, si Masjid itu kita tarik pakai peru ke sini. Masjidnya ditarik? Masjidnya ditarik. Nggak masuk nih di kepala saya ini. Nggak masuk. Tapi saya nggak sabar nih. Nggak sabar dengan inovasi dan ide-ide brilian dari Mas Lutfi. Mas Lutfi ini adalah arsiteknya dari Yayasan Masjid Tersantara. Pokoknya kita serahkan deh kepada ahlinya. Bismillah Mas ya. Bismillah. Doan doan. Pasti. Uuuuh, pasti keren banget nih. Astaga. Uuuuh, pasti keren banget nih. Alhamdulillah. Ya sebentar lagi kita udah sampai di dermaga yang sebentar lagi berang ke Kampung Butue. Udah nggak sabar karena infonya bahwa sekarang warga di sana sudah berkumpul untuk meresmikan masjid yang sudah jadi. Itu adalah masjid kalian semua. Sobat-sobat goibku yang sudah berdonasi untuk membangun masjid di Kampung Butue. Nah sekarang saya sudah bersama Bapak Kepala Dinas Pariwisata di Pangkep. Dan kita sekarang akan menuju ke masjid di Kampung Butue yang waktu itu sempat viral. Nanti kalau teman-teman melihat tayangannya yang masjidnya digotong itu fondasinya dengan ratusan orang dicemplungin ke air. Ditarik bagi kapal untuk menuju Kampung Butue, kita akan datangin itu. Dan Alhamdulillah sekarang masjidnya itu sudah jadi berkat donatur semua rakyat Indonesia, siapapun orang-orang yang baik hatinya. Yang sudah mewakafkan, mengimfakan, mencodakohkan hartanya untuk pembangunan masjid, Pak. Kita sangat berterima kasih. Itu, itu, itu padarana ngapain? Yang buat kita pada renang loh, padanya, belum? Lihat loh. Oh, bawa sarung, bawa sarung. Saya nggak tahu. Buat, wah. Baring kembalang, baring kembalang. Nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong. Merinding nih saya, merinding nih, merinding. Terima kasih, terima kasih. Jadi begini. Wah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nggak bisa ngomong lagi saya. Jadi begini warga desa menyambut kedatangan kami. Mereka terjun ke air, renang, dan mengalungkan kesahayaan sama Bapak Kepala Dunas Pariwisata. Surprise. Surprise, Pak, ya, kita, ya. Surprise, surprise. Haaah. Terima kasih, terima kasih.